Intro A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh In Alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'afir Wa na'udhu Billahi min sharul anfusina Wa min sayi'ati a'malina Ma yadhiillahu fala mudillalah Wa ma yudlil fala haadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wuhdahu la shariqalah Wa ashadu anna Muhammadan abuduhu Wa rasuluh la nabiyya ba'dah Qala Allah ta'ada fi kitabihil kareem Ba'da'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ya ayyuhal ladzine amanu Attaq Allah haqqa tuqatih Wa la tamutun illa Wa antum muslimun Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhal nasu Attaqu rabbakum Alladhi khalqakum min nafsi wahidah Wa khalqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathira wa nisaa Wa attaq Allah Alladhi tasa'alun nabihi wal arham Innallaha kana alaykum rakhiba Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhal ladzine amanu Attaq Allah Wa qulu qawlan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha Wa rasulahu Fa qada fadha Fawzan azimah Amma ba'in Fa inna attaqal hadithi kitabullah Wa khir al hadhi Hadhi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syara'al umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Wa ya'udhu billah Ma'asyara'al muslimin Segala puji bagi Allah Kita senantiasa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita senantiasa Memberikan segala ketaatan Keimanan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Dengan kesempurnaan tawheed Dengan kesempurnaan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mampu Menjaga Diri kita Dari segala hal-hal Yang mungkin Bisa menjatuhkan kita Pada kekufuran Pada kemunafikan Karena Seyukyanya kita Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa beribadah Mentuluskan Segala perbuatan Kita niatkan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah segala sesuatu Menjadi nilai ibadah Bisa mendapatkan Ridhu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan niat tulus kepadanya Kemudian Kita senantiasa bersalawat Kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam Karena Sebagai bukti cinta kita Sebagai Umatnya Menghargai bagaimana Perjuangan Rasul Menghargai bagaimana Jerih payah Rasul Dalam mengangkat Derajat kita Yang mana Pada zaman jahiliyah Terdahulu Layaknya kita Seperti Seekor binatang Dan tak Hinanya Akhlak Dan adabnya Manusia Pada kala itu Adalah Layaknya Seperti binatang Maka Datangnya Islam Melalui Wahyu yang disampaikan Alah Allah subhanahu wa ta'ala Kabar yang disampaikan Alah Allah Kepada Nabi kita yang mulia Muhammad salallahu alaihi wasalam Menyampaikan Risalah kepada umat Sehingga Sampai detik ini Kita senantiasa Terjaga Dari hal-hal Yang Berbau Hal-hal Yang baru Dalam agama Maka tidaklah Pondasi Akidah Pondasi Menhaj Mengikuti Al-Quran dan Hadis Iaitu dengan Mengikuti Jalan Rasul Dan juga Para sahabatnya Alhamdulillah Kita kembali Di majlis kita Dalam Pembahasan Kisah Para Nabi Dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah Upaya bagi kita Untuk Mengenal Lebih dekat Mengetahui bagaimana Kisah perjalanan Orang-orang terpilih Orang-orang yang menjadi Wakil Allah Di permukaan Bumi ini Menyampaikan Tentang Risalah Allah Menyampaikan Tentang Da'wah Menyampaikan Tentang Tauhid Melalui Tangan Orang-orang Terpilih ini Maka Pembahasan kita Di pertemuan Sebelumnya Kita telah Membahas tentang Bagaimana Kisah Seorang Maryam Alayhi salam Ibunda dari Nabi yang mulia Isa Alayhi salam Bagaimana Peristiwa Sebelum Kelahiran Nabi Isa Alayhi salam Penuh dengan Perjuangan Yang dirasakan oleh Ibunda Maryam Alayhi salam Mulai dari Fitnah Mulai dari Sakit Dan Perihnya Yang dia rasakan Saat Detik-detik Kelahiran Nabi Isa Alayhi salam Mungkin ini menjadi Contoh Bagi para Ibu-ibu Yang saat Mengandung Anaknya Mungkin Merasakan Lelah Dan lain sebagainya Itu bisa menjadi Motivasi Bagaimana Kisah Seorang Ibu Dalam Menjaga Anak Yang ada Dalam Kandungannya Layaknya Maryam Menjaga Isa Di dalam Perutnya Kita lanjutkan Kembali Pembahasan Kita Di mana Pada Kisah Sebelumnya Ataupun Pada Riwayat Sebelumnya Kita Menceritakan Tentang Bagaimana Maryam Alayhi salam Sebelum Kelahiran Nabi Isa Berteduh Di bawah Pohon Yang mana Diriwayatkan oleh Para ulama Pohon tersebut Adalah Pohon Kurma Karena Tentu Dalam Hal ini Saat Mengandung Tentu Merasakan Haus Dan Lapar Apalagi Maryam Telah Melakukan Perjalanan Yang Jauh Untuk Melindungi Dirinya Untuk Menjaga Dirinya Untuk Menghindari Dirinya Dari Fitnah Kaumnya Di mana Kita Mengetahui Bahwasanya Pada saat itu Maryam Difitnah oleh Kaumnya Bahwasanya Ia telah Berzina Ia telah Melakukan Hubungan Haram Sehingga Bisa Mengandung Seorang Bayi Maka Fitnah itu Disampaikan oleh Kaumnya Dan Menyerang Maryam Maka Oleh sebab itu Untuk Menghindari Fitnah-fitnah Tersebut Maka Berteduhlah Maryam Di sebuah Pohon Dirayatkan oleh Para ulama Pohon itu Adalah Pohon Kurma Lalu Allah Memberikan Mu'jizat Kepada Maryam Dengan Memberikan Aliran Sungai Yang mana Dengan Aliran itu Maryam Meminum Akhirnya Sehingga Menambah Kekuatannya Sehingga Menambah Daya Tahan Tubuhnya Saat Mengandung Isa Dan itu Bukti Penjagaan Allah Ayal Bukti Bahasanya Ketika Seseorang Istiqamah Untuk Menjaga Ketaatannya Berusaha Untuk Menjaga Keimanannya Maka Sesungguhnya Allah Tidak Akan Pernah Meninggalkannya Sesungguhnya Allah Pasti Akan Menjaganya Banyak Cara Bagaimana Allah Membuktikan Kekuasaannya Membuktikan Kehendaknya Untuk Melindungi Hambanya Yang Bertakwa Contohnya Sebagaimana Maryam Allah Tolong Dengan Mengalirkan Airan Sungai Sehingga Dengan Air Itu Yang Meminumnya Kemudian Allah Perintahkan Pepohonan Yaitu Pohon Kurma Untuk Jatuh Sehingga Ranting-rantingnya Itu Menjulur Menghasilkan Buah Sehingga Pada Saat Itu Disebutkan Bahwasanya Keadaan Negeri Itu Dalam Keadaan Kemarau Ada Juga Ulangan Mengatakan Dalam Keadaan Musim Dingin Mustahil Posisi Pepohonan Bisa Menghasilkan Buah Karena Dalam Kondisi Yang Ekstrim Dari Kondisi Iklim Dan Juga Cuaca Yang Pada Saat Itu Ada Yang Mengatakan Bahwa Itu Musim Panas Ada Yang Mengatakan Musim Dingin Sehingga Buah Dari Pepohonan Mustahil Ada Tetapi Atas Izin Allah Subhanahu Ta'ala Pohon Kurma Yang Berada Di Sekitaran Maryam Menghasilkan Buah Berjatuhan Di Sekitarnya Sehingga Dengan Itu Maryam Memakan Makanan Sehingga Bisa Menjaganya Dari Kelaparan Demikian Bentuk Penjagaan Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Kita lanjutkan Kembali Riwayat Kemudian Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir Dalam Kitabnya Qasasul Anbiya Bahwasannya Ketika Pada Suara itu Lahirlah Isa Alayhi Salam Setelah Lahirnya Isa Tentu Butuh Penjagaan Butuh Perhatian Karena Pada Saat itu Maryam Juga Dalam Keadaan Sendirinya Maka Kembalilah Maryam Ke Kaumnya Ke Negerinya Tentu Peristiwa ini Setelah Lahirnya Seorang Anak Tanpa Seorang Ayah Lahirnya Seorang Anak Tanpa Jelas Statusnya Ini Siapa Itu Pandangan Manusia Pandangan Manusia Mungkin Itu Memandang Itu Anak Siapa Terutama Kisah Yang Kita Rewetkan Bahwasannya Itu Di fitnah Bahwasannya Ia telah Berzina Itu Adalah Anak Hasil Hubungan Haram Maka Hal Ini Dihadapi Oleh Maryam Maka Ketika Maryam Kembali Kepada Kaun Maka Seluruh Kaun Yaitu Kauban Israel Pada Saat Itu Mulai Melontarkan Fitnah Kembali Menekan Mentalnya Maryam Mengatakan Ia telah Berzina Isa Ini adalah Anak Di luar Perhubungan Halal Atau Bahasa Kasarnya Ini adalah Anak Hasil Zina Dan Bayangkan Bagaimana Perasaan Maryam Kala Itu Bayangkan Bagaimana Keadaan Mental Seorang Ibu Yang Baru Melahirkan Ia Butuh Dukungan Pada Saat Itu Seorang Wanita Yang Baru Melahirkan Mentalnya Masih Drop Mentalnya Masih Butuh Support Dan Motivasi Tetapi Yang Dialami Maryam Ini Berbanding Terbalik Ia Baru Saja Melahirkan Tetapi Ketika Dia Kembali Membawa Bayinya Isa Ke Kaumnya Bukan Mendapatkan Sambutan Melainkan Cacian Makian Fitnah Dan lain Sebagainya Tentu Demikian Mental Seorang Apalagi Wanita Baru Melahirkan Tentu Sangat Terasa Bagaimana Sakit Dan Juga Pedihnya Lontaran Fitnah Fitnah Yang Disampaikan Oleh Kaum Maka Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Memberikan Mu'jizatnya Untuk Menolong Isa Untuk Menolong Ibundanya Mariam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Hal yang Luar biasa Yang mungkin Itu juga Di luar Nalar kita Tetapi Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghendaki Pasti Bisa 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 Terjadi Maka Diraidkan Ayul Ikhwan Ketika Pemaryam Membawa Bayinya Isa Ke Kaumnya Maka Mulai Datanglah Fitnah Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Isa Untuk Berbicara Nah Disini Menjadi Sebuah Dalam Riwayat Disebutkan Bahwasannya Ada Tiga Orang Bayi Bayi Yang Mampu Berbicara Yang Mana Pada Umur Yang Baru Lahir Ataupun Usia Bayi Tentu Belum Bisa Berbicara Secara Fasih Terlebih Lagi Dengan Bahasa Yang Bagus Tetapi Inilah Hikmah Dan Juga Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Membungkam Orang-orang Kafir Untuk Membungkam Orang-orang Yang Ingkar Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Memberikan Bukti Melalui Lisan Seorang Membungkam Perkataan Fitnah Yang Disampaikan Oleh Kaumnya Pada Saat Itu Maka Ada Tiga Bayi Yang Disebutkan Dalam Riwayat Ada Tiga Bayi Yang Pertama Adalah Bayinya Masyidah Ini Disebutkan Oleh Para Ulama Ada Tiga Dan Riwayat Juga Bahasanya Ada Tiga Bayi Yang Bisa Berbicara Bayi Yang Bisa Berbicara Kisah Yang Pertama Adalah Kisah Dari Masyidah Yaitu Pembantu Kalau bahasa Kita adalah Selir Dari Istrinya Fir'aun Asiyah Istrinya Fir'aun Asiyah Yang Mana Asiyah Kala itu Menikah Dengan Fir'aun Yang Mana Fir'aun Memberikan Seorang Budha Ataupun Seorang Pelayan Bernama Masyidah Maka Keimanan Masyidah Ini Sangat Kuat Berserta Dengan Suaminya Dan Ia Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Jalannya Nabi-Nabi Sebelumnya Dan Itu Juga Diimani oleh Istri Fir'aun Asiyah Kala Itu Dan Ia Menjadi Pelayan Asiyah Dan Keimanan Keduanya Itu Sangatlah Bagus Namun Pada Suatu Hari Ini Disebut Ketahuanlah Bahawasanya Masyidah Ini Telah Beriman Kepada Allah Lalu Berita Ini Sampai Kepada Fir'aun Lalu Fir'aun Memanggil Masyidah Lalu Bertanya Si Siapa Tuhan Lalu Masyidah Pun Terdiam Fir'aun Kembali Memaksanya Siapa Tuhan Akulah Tuhan Kata Fir'aun Aku Bisa Menghidupkan Mematikan Dan Sebagainya Maka Masyidah Dengan Keimanannya Berkata Sesungguhnya Rab Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Engkau Adalah Manusia Biasa Dengan Mendengar Perkataan Seorang Pelayan Dengan Kasta Seorang Raja Fir'aun Merasa Dihinakan Merasa Tlah Dilecehkan Oleh Pelayannya Sendiri Maka Fir'aun Pun Murka Dengan Jahatnya Dengan Kesombongannya Fir'aun Menyuruh Prajuritnya Untuk Menyediakan Sebuah Kuali Yang Besar Menyediakan Kuali Yang Besar Dimana Pada Saat itu Kuali Itu Diisi Dengan Air Yang Panas Kemudian Dibakar Dengan Api Sehingga Mendidih Air Di Dalam Kuali Besar Tersebut Lantas Dihukum Keluarga Masyidah Anaknya Dan Suaminya Oleh Perintah Dari Raja Yang Zalim Bernama Fir'aun Pada Lantas pada saat itu Maka didahulukan suami masyidah terlebih dahulu Untuk diperintahkan melompat ke dalam kuali panas tersebut Maka dengan keimanan suami masyidah ini Tanpa keraguan ia melompat ke dalam kuali besar tersebut Hingga ia syahid pada saat itu Lalu Fir'aun dengan sombongnya berkata kepada masyidah Apakah engkau melihat itu wahai masyidah? Apakah engkau ragu siapa aku sebenarnya? Aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan Ketika aku memerintahkan seseorang mati Maka dia akan mati Namun ketika aku biarkan seorang hidup Maka dia akan hidup Maka pada saat itu masyidah masih kotor dengan keimanannya Lantas Fir'aun pun semakin murkah Lalu ia perintahkan Masukkan anak Si masyidah Disebutkan ada tiga anak dari masyidah Ini ada sebagian mengatakan dua Anak yang pertamanya sudah beranjak remaja Maka anak keduanya itu dimasukkan ke dalam Diperintahkan untuk melompat ke dalam Kuali yang berisi air mendidih itu Maka lompatlah anak tersebut Dengan keyakinan Allah sebagai Tuhannya Dan bukan Fir'aun sebagai orang yang zolim Lantas yang kedua kalinya Maka masyidah ini sudah semakin ragu Tentu dalam kondisi ini Siapapun akan merasakan kebimbangan Karena ini adalah pertaruhan antara hidup dan mati Ayol ikhwah Yang ini pada saat itu Mulai ada kebimbangan di sisi masyidah Kita menceritakan bayi ini Lalu terdapatlah bayi yang Itu anaknya dari masyidah yang masih digendong ya Lalu atas izin Allah Untuk membuktikan Benarnya jalan yang dipilih masyidah ini Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kemuliaan Menjanjikan ganjaran Sebaik-baik atas pengorbanan masyidah Dengan keimanannya Menjaga dirinya dari Kesyirikan Menjaga dirinya dari kemungkaran Untuk mengimani seorang raja yang zolim Raja Tawud Yaitu Fir'aun Maka bayi ini Berbicara atas izin Allah Untuk meyakinkan ibunya masyidah Lalu bayinya berkata Wahai ibuku Janganlah engkau ragu Sesungguhnya jalan kita adalah jalan kebenaran Sesungguhnya jalan kita adalah jalan Yang diridai oleh Allah Dan Allah bersama kita Maka lompatlah wahai ibu Maka pada saat itu Ayol ikhwan dan ya Allah Dengan mendengar perkataan anaknya yang masih bayi Bisa berbicara Maka yakinlah masyidah ini adalah Atas izin Allah Allah bersama kami Dan dengan yakinnya masyidah tanpa ada ragu melompat ke dalam kuali panas tersebut Maka di sebagian ulama mengatakan bahwasanya Pada saat masyidah lompat air itu berubah menjadi dingin Sehingga tidak melukai masyidah Walaupun ia meninggal tetapi tidaklah menghinakan jasadnya masyidah Ada juga yang mengatakan Setelah masyidah lompat maka air di dalamnya itu berbau wangi Atau berubah menjadi wangi Maka ini sesuai dengan Dalam hadis Rasulullah SAW Ketika Rasul Isra' Naik ke langit Maka Ia melihat sebuah kuburan yang berbau wangi Ini disebutkan dalam sahih Bahwasanya ketika Rasulullah SAW Isra' Dan diantar oleh Jibril Maka ia mencium wangi suatu makam Maka Rasul bertanya kepada Jibril Maka siapakah itu Maka Jibril menjawab Ia lama syaitah Inilah kisah yang pertama tentang bayi yang berbicara itu Kemudian yang kedua Dikisahkan dalam rewait Bayi yang kedua adalah Bayi yang mana dia itu untuk melindungi seorang ahli ibadah Kami lupas nama dari pemuda ini Tetapi disebutkan rewaitnya Bahwasanya pemuda ini adalah seorang yang alim Seorang yang alim Yang mana ia senantiasa Mengabdikan dirinya kepada Allah Mengabdikan segala hidupnya untuk ketaatan dan ketakuan kepada Allah Sehingga pada suatu hari Ia melakukan suatu kesalahan Dan ini ayol ikhwah Bukanlah sebuah kesalahan sebenarnya Mungkin karena begitu Taqwanya yang besar Keimanannya yang benar Sehingga ia melupakan kewajiban yang lain Padahal beribadah dan bertakwa kepada Allah Adalah sebuah kewajiban Tetapi mungkin ada kewajiban yang lain Yang juga harus kita tunaikan Tidak hanya kita ber Hablu minallah Tetapi juga penting untuk Hablu minannas Itu dia maknanya Dan itu yang dialami oleh pemuda ini Diratkan ayol ikhwah Pemuda ini senantiasa Bermenajat kepada Allah Di tempatnya Atau di tempat ibadahnya Kalau bahasa kita adalah di masjid Sehingga pada suatu hari Datanglah ibunya Untuk memanggil pemuda ini Saat ibunya memanggil pemuda ini Ia sedang solat Taip Dan ini merupakan sebuah kesalahpahaman sebenarnya Antara ibu dan anak Anaknya yang sedang solat Dan ibunya mungkin memanggil anak ini Dalam keperluan hajatnya Kedua-duanya wajib mungkin Taip Akan tetapi Kondisi pemuda itu sedang solat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedang mendirikan solatnya Sehingga ibu ini berulang-ulang kali Memanggilnya Sampai Pada panggilan yang terakhir Ibu ini pun berkata kepada anak Sesungguhnya engkau telah melupakan Kewajibanmu kepadaku Hai anakku Dan aku mintakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala Memujimu dengan ujian yang berat Tentu perkataan ibu adalah doa Maka disini Ada pesan yang kita sampaikan Bahwasannya pentingnya Bagi kita Terutama seorang ayah Ataupun ibu Untuk menjaga lisan kita Terhadap anak kita Sesuatu yang kita katakan Sesuatu yang kita sampaikan Sesuatu yang terluar Dalam lisan kita Hendaklah yang baik-baik Kepada anak kita Jangan sampai keluar Perkataan kotor Doa yang tidak baik Doa keburukan Ataupun perkataan caci maki Keluar kepada anak kita Dan itu akan berasar Akan membekas ayol ikhwah Sehingga mungkin Dari perkataan kita itu Bisa menjadi doa Dan Allah Berkanda atas perkataan Dan jadilah hal yang Tidak engkau inginkan Kepada anakmu Walaupun mungkin Tidak engkau sadari Sebelumnya Walaupun mungkin Engkau tidak sengaja Mengucapkannya Tetapi Ketika itu terlontar Dan Allah mengandaki Maka akan terjadi Kepada anakmu Dan itu terjadi Pada pemuda ini Lantas pada saat itu Ayol ikhwah Maka Melalui doa Ibunya tadi Perkataan ibunya ini Maka terjadilah Sebuah fitnah Pada suatu hari Datanglah orang-orang Munafik Tentunya orang-orang Yang mungkin Memiliki Kerusak ke dalam hatinya Iri terhadap Pemuda ini Dan ingin Menghinakan Pemuda ini Lantas ia Menguji Pemuda ini Dengan Fitnah terbesar Dan ia tahu Bahwasannya fitnah Terbesar Di sisi lelaki itu apa Yaitu fitnah wanita Lalu pada saat itu Pemuda Orang yang ingin Menguji Pemuda itu tadi Mengundang seorang Wanita pelacur Untuk menguji Si ahli ibadah Pemuda yang ahli ibadah tadi Lantas ia mengundang Pelacur Dan untuk menguji Lantas datanglah Wanita pelacur ini Wanita penzina ini Datang menemui Ahli ibadah ini Lalu berusaha Untuk menggodanya Segala macam Cara digunakan Untuk berhasil Menarik perhatian Pemuda ini Namun pemuda ini Dengan ketaatannya Yang besar Dengan kesungguhan Tekadnya Untuk menjauhi Segala yang dilarangnya Allah Maka ia mudah Untuk memalingkan Pandangnya dari Fitnah dan Kemungkaran wanita Penzina ini Lalu wanita ini pun Merasa Kesal Merasa Kurang senang Dengan pemuda ini Karena wanita Secantik dia Banyak lelaki Yang telah ia Robohkan Banyak lelaki Yang telah Membuat dia Terlena Dengan kecantikannya Mengapa Pemuda ini Tidak tertarik Dengannya Maka oleh sebab itu Pada saat Kesalnya Wanita ini Maka ia Melakukan Sebuah tipu Daya muslihat Maka disini Ingat Wanita itu adalah Tipu Muslihat Sebagaimana Pernah kita Sampaikan bahwasanya Wanita itu Bisa menjadi Sebaik-baik Perhiasan Dan bisa menjadi Seburuk-buruk Fitnah Ia adalah Tipu Daya Muslihat Dan dengan itu Cara syaitan Memudahkan Seorang Pemuda Yang alim Jatuh Pada Kemungkaran Dengan fitnahnya Wanita Maka Demikian Disampaikan Bahwasanya Pemuda ini pun Wanita Penzina ini pun Melakukan Tipu muslihat Dia Tidak mendapatkan Perhatian dari Pemuda Yang taat ini Lalu ia pergi ke Seorang Pemuda Pengembala Lalu ia menggoda Wanita Lelaki Pengembala Itu lalu Berzinalah mereka Mereka merupakan Perbuatan Zina Sehingga Hamillah Wanita Penzina ini Tipu Wanita Pelacur ini Hamil Lalu setelah Hamil Dia Mengumumkan Bahwasanya Bayi yang ada Di dalam Kandungannya ini Adalah Anak dari Pemuda Alim tersebut Atau pemuda Yang taat tersebut Maka Sampailah Berita ini Kepada Masyarakat Pada saat itu Kepada kaum tersebut Sehingga Berbondong Bondong Tipu Manusia Ingin Menuntut Pemuda ini Bahkan ingin Membakarnya Berserta dengan Tempat ibadahnya Hingga pada saat itu Saat situasi Mencekam Terkala bayi ini Sudah lahir Maka Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk melindungi Pemuda ini Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Bayi ini Untuk berbicara Dan membelah Dan memberikan Persaksian Bahwasannya Ia bukanlah Anak dari Pemuda tersebut Melainkan Hasil hubungan Zina Antara ibunya Dan juga Lelaki Pengembala Untuk Membelah Dan juga Membungkam Fitnah Yang telah menimpa Pemuda alim tersebut Dari sini Kisah yang kedua Ayol Ikhwah Tentang bayi yang Berbicara Kemudian selanjutnya Adalah Isa Alayhi Salam Nabi kita yang Melihat Nabi Isa Alayhi Salam Dan dia lah Bayi ketiga Disebutkan oleh Para ulama Dari beberapa Rewet Bayi yang bisa Berbicara Dimana Kala itu Tadkala kaum Kaumnya Menyerang Fitnah Kepada Isa Dan juga Kepada ibunya Mariam Maka Isa pun Berbicara Dan membela Diri Mengatakan Bahwasannya Aku adalah Seorang Nabi Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dilahirkan Dari Perawan suci Ataupun Lahir dari Ibu yang terjaga Yaitu Mariam Sehingga Sehingga Dari perkataan Yang keluar Dari Lisannya Isa Muncul Dua Kubu Di dalam Kaumnya Karena Melihat sesuatu Yang fenomenal Melihat sesuatu Kejadian yang Luar biasa Kejadian langka Dimana Seorang bayi Yang baru lahir Bisa berbicara Tentu kita Kagum Seseorang akan Kagum Merasa ini Sebuah Keajaiban Pastilah ini Adalah orang Yang mulia Pastilah ini Adalah orang Yang Agung Dan inilah Yang terjadi Sehingga Munculnya Keyakinan Tentang Isa Adalah Anak Tuhan Maka Setelah Peristiwa Ini Muncullah Dua Kubu Pada Bani Israel Yang Mengimani Ada Tiga Tentunya Kita bilang Tiga Kubu Ataupun Tiga Golongan Yang Terjadi Pada Bani Israel Pada Seseorang Ataupun Taun Nya Mariam Pada Seseorang Orang Yang Mengatakan Bahwasanya Isa Adalah Bayang Suci Ataupun Roh Kudus Ataupun Bahasa Lainnya Ialah Anak Tuhan Itulah Fitnah Sekeji Kejinya Fitnah Yang Diberikan Oleh Manusia Kepada Allah Subhanahu Su 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 Terima kasih telah menonton Kemudian yang kedua adalah kubu dimana mereka tetap bersikokoh mengatakan bahwasannya Isa adalah anak hasil perzinaan dan mereka tetap kokoh menghinakan Isa Dan juga menuntut bahwasannya Maryam ini adalah wanita penzina Kemudian kubu yang kedua adalah kubu orang-orang yang beriman Orang-orang yang yakin bahwasannya itu adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Maryam tidaklah melakukan perbuatan zina Melainkan atas izan Allah hal itu terjadi dan Isa adalah seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita akan fokus membahas tentang fitnahnya Bukan fitnah Ya tentu kita berbicara tentang fitnahnya orang-orang Nasrani Yang mengikuti ajaran Isa pada saat itu Yang meyakini bahwasannya Isa adalah Tuhan Ada juga yang mengatakan ekstrimnya Isa itu adalah Tuhan Dan inilah seburuk-buruk Tep, perasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran surat Maryam Tep, ayat 88 sampai ayat 95 Kita bacakan artinya Tep, untuk memudahkan kita Allah ta'ala berfirman ayat ikhwah Dalam akhir surat Maryam yang artinya Dan mereka berkata Tep, orang-orang Nasrani ini Orang-orang yang gulu Bahasa kita adalah gulu Artinya berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Dalam Mengim Bukan Mengimani Tentu mereka beriman Bahasanya mereka terlalu gulu Dalam mengangkat derajat Isa ini Mereka terlalu gulu Dalam mengagumi Isa ini Sehingga dia menganggap bahwasannya Isa ini adalah bukan sembarang orang Sedangkan kita kaum muslimin Meyakini Isa ini adalah Nabi Allah Nabi Allah Rasul Allah Tep, sedangkan bagi orang-orang Nasrani Tep, yang mengikuti Ajaran Nabi Isa Kalau itu yang gulu Mereka meyakin bahwa Isa ini adalah Anak Tuhan Anak Allah Ibn Allah Ibn Allah katanya Adalah sesungguhnya Isa itu adalah Ibn Allah Dan inilah fitnah Hayal Ikhwah Dan kemudian Ada yang lebih fatal lagi Mengatakan bahwasannya Isa ini adalah Tuhan Makanya muncul trinitas dalam agama Nasrani Ada yang disebut dengan Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Tuhan Ibu Mereka mengatakan Allah adalah Tuhan Bapak Sedangkan Nabi Isa adalah Tuhan Anak Dan Mariam adalah Tuhan Ibu Ini adalah fitnah dan umum kosong Tidak demikian Ini adalah sebuah keyakinan yang salah Sesungguhnya Isa adalah Rasul Dan Mariam adalah Wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekaligus menjadi Ibu Bagi Nabi Isa Alayhi Salam Maka Allah mengatakan tadi Dan mereka berkata Tuhan yang maha pemurah Mengambil mempunyai anak Nahu Tuhillah Orang-orang Nasrani mengatakan Sesungguhnya Tuhan Siapa Allah Mereka beriman kepada Allah Sesungguhnya Allah itu telah mempunyai anak Siapa anaknya? Isa Mereka katakan bahwasannya Isa itu adalah anak Allah Sesungguhnya kamu telah mendatangkan Sesuatu perkara yang mungkar Orang ini dikabarkan oleh Allah Orang-orang yang mengatakan Aku punya anak Aku telah beranak Itu adalah sesuatu perbuatan yang mungkar Hampir-hampir Ini Bagaimana awal Keyakinan itu muncul Tetap mengatakan bahwasannya Allah itu beranak Maka ketika munculnya Keyakinan ini Di hati manusia Kala itu Kata Allah Hampir Langit pecah Karena ucapan itu Sangking dahsyatnya Kekufuran Yang diatasnamakan Atas nama Allah Mereka mengatakan Allah memiliki anak Maka Allah Mengibarkan Seakan-akan Langit ini Pecah Ketika adanya Muncul Munculnya kalimat Kekufuran itu Kemudian Dan bumi Seolah-olah terbelah Sebutkan Dan gunung-gunung Menjadi Runtuh Karena mereka Mendakwakan Mereka mengatakan Bahwasannya Allah yang maha Pemurah Telah memiliki Seorang anak Na'udzubillah Sungguh Begitu Hinanya Mereka Menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Qulhu Wallahu Ahad Katakanlah Muhammad Sesungguhnya Allah itu Esa Dalam ayat Setelahnya Lam yalid Walam yulad Allah itu Tidak beranak Dan tidak Diperanakan Tetapi Mereka mengandalkan Usul yang pertama Mereka mendakwakan Mengatakan Allah telah memiliki Anak Siapa anaknya Isa Dan itu Kata Allah Seolah-olah Langit pecah Bumi terbelah Dan gunung-gunung Runtuh Berhancuran Ketika munculnya Da'waan Dan juga Keyakinan Kufur tersebut Maka ayol ikhra Adhani Allah Wa iya kum jamian Tidak Dan tidak layak Bagi Allah Yang maha Pemurah Mengambil Mempunyai Anak Karena Allah Allah Tidak ada Seorang pun Di langit Dan di bumi Kecuali Akan datang Kepada Tuhan Yang maha Pemurah Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Selaku seorang Hamba Sesungguhnya Allah telah Menentukan jumlah Mereka Dan menghitung Mereka Dengan hitungan Yang teliti Dan tiap-tiap Mereka akan datang Kepada Allah Pada hari kiamat Dengan sendiri-sendiri Di sini Karena dimata Allah Subhanahu wa ta'ala Segala yang ia telah Ciptakan Itu adalah Makhluknya Dan setinggi-tinggi Derajat manusia Atau makhluk Yang bisa dekat Dengan Allah Adalah menjadi Kekasihnya Bukan menjadi Anaknya Siapa kekasih Allah Khalil Allah Nabi Ibrahim Jibril Yang dekat dengan Allah Itu sebatas Kekasih Ayol ikhwah Bukan seorang Anak Ataupun Seorang Isteri Setinggi-tingginya Derajat Seseorang Makhluk Di sisi Allah Hanya bisa menjadi Kekasih Allah Bukan menjadi Golongan Keturunan Ataupun Hubungan Suami-isteri Itulah Kemungkaran Dan juga Fasiknya Perkataan Mungkarnya Perkataan Bahwasanya Adanya istilah Keyakinan Trinitas Dan kita berlindung Dari hal tersebut Ayol ikhwah Indah dina Indah Allah Tidak ada agama Yang diterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika Ada orang-orang Yang berpaling Dari Islam Yang meninggalkan Islam Dengan adanya Keyakinan Bahwasanya Ada agama Yang lebih benar Dari Islam Itu adalah Orang-orang yang Bodoh Adalah orang-orang Yang telah tertutup Mata hatinya Karena Sebenar-benar Sebaik-baik Jalan adalah Islam Dan itulah Keyakinan kita Walaupun kita buruk Kita hamba Benuh dengan kesalahan Penuh dengan Dan jangan pernah Lihat Orangnya Tapi lihat Bagaimana agamanya Ada seseorang Murtad Disebabkan Ada orang-orang Yang meninggalkan Islam Bahkan Begitu Mulianya Islam Mengatur Kita Bahkan Sebelum Kita Bangun Dari tempat Tidur kita Hingga kita Tidur kembali Islam Begitu Mengatur Secara detail Kehidupan kita Akankah Kita ragu Dengan jalan ini Sungguh Orang-orang Yang telah Memang Dibutakan Mata hatinya Ataupun Orang-orang Yang telah Diberikan Kebusukan Di dalam hatinya Sehingga Mampu Meninggalkan Islam ini Dan kita Berlindung Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Oleh sebab itu Itulah awal Bagaimana Munculnya Anggapan Bahawasanya Allah adalah Allah memiliki Anak Itu adalah Sebuah Ungkapan Kufur Yang terjadi Sehingga Munculnya Keyakinan Nasrani Kala itu Dan mereka Berkeyakinan Secara berlebihan Kepada Isa ini Mengkultuskan Isa ini Terlalu berlebihan Berbeda dengan kita Dengan Islam Islam Mengikapi Tentang Isa ini Adalah seorang Nabi Allah Seorang Rasul Allah Dan Mariam Adalah seorang Wanita Yang disucikan Oleh Allah Yang dijaga Oleh Allah Dan bagaimana Proses Mariam Bisa mengandung Ini telah Kita ceritakan Ayul Ikhwah Bahawasanya Tidaklah Yang memberikan Ruh Yang meniupkan Ruh Kedalam Rahimnya Mariam Adalah Jibril Dan itu pun Tidak melakukan Sentuhan Ayul Ikhwah Jibril Meniupkan Ruh Kepada Mariam Meniupkan Ruh Janimnya Kedalam Rahimnya Mariam Melalui Tiupan Dan itu pun Tidak ada Proses sentuh Menyentuh Hayul Ikhwah Murni Itu hanya Tiupan Yang atas Izin Allah Itu menjadi Janin Dan tumbuh Menjadi Seorang bayi Di dalam Perutnya Mariam Tetapi Itulah Keyakinan kita Sebagai Kau muslimin Yang memang Diberikan Alhamdulillah Bina'matul Islamu Sunnah Ala fahmi Salafil Ummah Kita bersyukur Sehingga kita Terlindung dari Pemahaman-pemahaman Sesat dan Keliru demikian Kita senantiasa Berdoa kepada Allah Untuk Menjaga Diri kita Membekali Diri kita Dengan ilmu Membekali Diri kita Untuk belajar Tauhid Dan akidah Sahihah Senantiasa Berjalan di atas Manhatnya Rasul Dan juga Praktiknya Para sahabat Karena dengan itu Jalan kita terarah Kita memahami Dalil-dalil Dengan benar Kita menentu Riwayat-riwayat Yang sahih Dan meninggalkan Riwayat-riwayat Yang penuh Dengan Kedoifan Dan Kepalsuan Senantiasa Kita bersyukur Atas jalan Islam ini Dan janganlah Kita meninggalkan Islam Sesungguhnya Kita Harus mati Dalam keadaan Islam Janganlah Kalian mati Jika bukan Dalam keadaan Muslim Jangan Engkau mati Jangan sampai Kalian Menghembuskan Nafas terakhir Dalam Kekufuran Tetapi Hendaklah Kalian Mati Ataupun Hendaklah Kalian Mengakhiri Hidup Kalian Berakhirnya Jalan Kalian Di dunia Ini Dalam Keadaan Islam Sesungguhnya Islam Adalah Tiket Utama Agar kita Bisa mendapatkan Ridhu Allah Dan juga Mendapatkan Ni'mat Syurganya Nanti Demikian Yang bisa Kita Sampaikan Dalam pertemuan Kali ini InsyaAllah Dalam Pembahasan Ini InsyaAllah Ada Kelanjutan Dan Kita Bahas Dalam Pertemuan Selanjutnya Terhadap Apa Yang Telah Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Bisa Kita Ambil Faidahnya Dan Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kisah Tersebut Kemudian Terhadap Kekurangan Yang Kami Sampaikan Ataupun Kesalahan Yang Mungkin Kami Dapati Ataupun Yang Menjadi Kekurangan Dari Kami Itu Datangnya Dari Kami Sendiri Dan Butuh Petunjuk Dari Allah Dan Kita Senantiasa Meminta Petunjuk Dan Hidayah Kepada Allah Sedangkan Yang Benar Datangnya Dari Allah Dan Juga Datangnya Dari Petunjuk Nabi Kita Muhammad Kita Tutup Dengan Doa Kefartal Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Shabellah Ilah Ilah Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh